Intro Kalian pernah dengar tidak? Kisah percintaan yang terhalang perbedaan lifestyle Inilah Caca, seorang sad girl berumur 19 tahun Yang cintanya tertolak mas Crush karena tidak go green Kok dia belum bales selat aku ya? Terakhir dia bales belum lama banget Coba aku kirim lagi deh Aduh, salah mulu deh Kan jadi buang-buang kertas Karena tidak sabar menunggu balasan Caca memutuskan untuk meninggalkan cara primitif itu Dengan memanfaatkan teknologi aplikasi chatting Kenapa sih kalau pakai kertas? Kalau masalahnya seserius itu ya Demi mendapatkan hati mas Crush Caca bertekad untuk mengubah pola hidupnya dengan mengurangi penggunaan kertas Dimulai dari dirinya sendiri Hidup di tengah kemajuan zaman membuat kita semakin hari lebih memilih yang serba instan Manusia ingin melakukan hal yang serba cepat dan murah meriah Tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perlakuan tersebut Salah satu dampak yang diakibatkan oleh manusia adalah sampah Salah satu sampah yang paling banyak dihasilkan oleh manusia adalah sampah kertas Sampah jenis organik ini berasal dari berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari Tanpa kita sadari Penggunaan kertas berlebihan dapat menjadi salah satu masalah yang serius Untuk memproduksi satu ton kertas dibutuhkan sebanyak tiga ton kayu Selain itu, proses produksi kertas juga menghasilkan gas karbon dioksida sebanyak kurang lebih 2,6 ton Jumlah ini setara dengan gas buang yang dihasilkan sebuah mobil selama 6 bulan Untuk itu, kita sebagai makhluk bumi memiliki kewajiban untuk menjaga dan mencegah bumi kita dari berbagai masalah Salah satunya adalah masalah limbah kertas Menjaga bumi dari sampah kertas memang bukanlah hal yang mudah Namun, kita dapat memulainya dari hal yang kecil Salah satu aksi yang dapat kita lakukan adalah mendaur ulang kertas Faktanya, bila kita mengolah satu ton limbah kertas Maka kita dapat menghemat 13 batang pohon, 400 liter minyak, 4100 kW listrik, dan 31.780 liter air Demi menunjukkan kepeduliannya terhadap sampah kertas Caca mengajak teman-temannya untuk memulai suatu gerakan yang disebut green lifestyle paperless atau jealous Gerakan ini bermaksud mengajak masyarakat untuk mengurangi dan mendaur ulang sampah kertas Mereka membuat kampanye jealous dan menyebarkannya di media sosial Selain itu, mereka juga mengumpulkan sampah kertas dari masyarakat sekitar Untuk diserahkan kepada Bank Sampah Induk Berbasis Aparatur atau Basiba Kota Bogor Sampah kertas yang terkumpul akan diolah sehingga dapat mengurangi volume dan meminimalisasi beban tempat pembuangan air sampah Pada akhirnya, Caca tersadar bahwa masalah limbah kertas memang merupakan hal yang serius dan harus diatasi Beginilah keadaan Caca saat ini Tetap menerapkan gaya hidup paperless Kali ini bukan demi mas crush Tetapi atas dasar kesintaannya terhadap kegantungan Yah, walaupun ujung-ujungnya tetap di-ghosting Setidaknya, Caca mendapatkan banyak pelajaran berharga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!